Halo YouTube yang suka jalan-jalan, kali ini saya ada di sekitaran Cidahu, Sukabumi, ikuti terus perjalanan saya. Oke, kali ini saya ada di Tresna Jaya Camping Ground, ini tempatnya ada di Cidahu, ini karena banyak banget grup, jadi banyak yang memasang musik, jadi saya gak terlalu ngeliput, nanti saya flash over aja. Apa aja yang ada di Tresna Jaya Camping Ground ini, oke, ikuti terus perjalanan saya. Tresna Jaya, untuk parkirannya ini dari Cidahu, ini yang paling ujung dan cukup luas ya, bisa menampung sekitar 15-20 mobil untuk Tresna Jaya ini. Katanya sih ini area masih menyewa ya, jadi ini tanah, orang bukan tanah Tresna Jaya, untuk masuknya ke Camping Ground itu ada di sebelah sana, jadi ada jalan ke sana. Untuk Tresna Jaya Camping Ground ini memang lokasinya agak jauh ya dari parkiran, jadi harus jalan sekitar 5-8 menit, baru sampai ke lokasi Camping Ground. Untuk lokasinya sendiri ini berundak-undak ya, mungkin sebelumnya ini perbukitan, tetapi sudah ada trap-trap untuk lokasi tenda di sekitaran Tresna Jaya Camping Ground ini. Oke, kita menuju ke sungai, ini lokasi paling bawah dari Tresna Jaya, dan ada beberapa gubuk juga yang memang ada di sekitaran Tresna Jaya Camping Ground ini. Ini berseberangan dengan Bravo Camping Ground, yang memang lokasinya hanya dipisahkan oleh sungai, dan untuk menuju sungai ini ada tangga yang memang sangat nyaman untuk digunakan, baik untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Ya, karena saya camping masih musim kemarau, Jadi airnya tidak begitu banyak, tetapi untuk anak-anak tetap menjadi sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan di lokasi ini. Kemenangan yang disajikan oleh Tresna Jaya Camping Ground ini sangat indah sekali, perbukitan di sekitaran Sukabumi, Cidahu. Sangat indah sekali, dan untuk lokasi toiletnya ini banyak sekali ya, dan memang rata-rata masih kloset jongkok. Bisa dilihat itu ada saung-saung, itu juga adalah toilet yang memang berbentuk saung, ada yang satu pintu, ada yang dua pintu, dan juga ada tempat musola, yang dapat digunakan untuk sholat. Kalau dari bagian atas, dari pintu masuk, ini bisa dilihat sangat luas sekali untuk camping ground Tresna Jaya Camping Ground ini. Terima kasih telah menonton! Tidak jauh dari pintu masuk, di sebelah kiri ada kolam yang memang bisa digunakan untuk berenang dan sangat ramah untuk anak-anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk sholat dan ada tempat wudhu tidak jauh dari musholat tersebut dan juga bisa digunakan untuk mandi jika kebar mandi penuh hai 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 selamat pagi pagi ini dari tempat Tesnajaya Camping Ground mau coba menuju ke Curug Sawer Manglit memang kebetulan sewaktu saya melakukan camping di Tesnajaya Camping Ground ini masih musim kering jadi sangat disayangkan sekali untuk Curug Sawer Manglit ini arterjunnya sangat kecil sekali mudah-mudahan teman-teman yang datang ke sini bisa menikmati keindahan alam yang lebih indah daripada yang saya lihat kali ini tapi memang setahu saya memang untuk Curug Sawer Manglit ini sangat indah sekali kalau memang di musim penghujan ini saya karena bukan musim penghujan bisa mendekat ke arah air terjun dan memang airnya sangat kecil sekali ya walaupun air terjunnya kecil tetapi air yang mengalir ke arah kalenan atau sungai ini cukup besar ini namanya Curug Sawer Manglit ini nama Curugnya apa? Curugnya ini Curug Sawer Manglit Curug Sawer Manglit karena di Kadu David juga ada Curug Sawer juga ya berarti ini Curug Sawer Manglit ini emang termasuk area Curug Sawer yang di belakang-belakang ini yang rapih ini termasuk semua semua ya? iya termasuk lokasi Curug Sawer Manglit kalau camping bisa? bisa bisa juga? bisa berapa biayanya kalau camping disini? kalau biaya administrasinya paling Rp40.000 per orangnya per orang Rp40.000 plus tunggu ya maksudnya plus tunggu? plus jaga oh plus jaga iya fasilitasnya yang dapat apa aja? kamar mandi terus udah itu aja kayak listrik itu ada? gak ada oh gak ada oke untuk areanya parkir yang terdekat berarti kalau gak di Nusantara parkiran sebelah sana ya? iya di lingkungan oh yang di lingkungan iya tapi ada ini gak sih? biasanya ojek bisa masuk sini gak sih? atau gimana? ojek kalau untuk orang sini asli bisa pak oh gitu? iya kalau untuk tamu tamu tetap jalan lewat samping kalenan ini ya? iya oke deh makasih ya kalian ada atas nama siapa kan? Kang O Kang O ya oke makasih banyak Kang O informasinya jadi kalau ke air terjun sana itu memang harus lewat samping kalenan ini ya sampai ke camp ya terus Najaya Nusantara dan ada beberapa camp lainnya di sekitaran kalenan ya atau sungai kecil ini ya kalau ada gak ngerti kalenan kalenan itu ya sungai-sungai kecil gitu biasanya banyak sekali di sekitaran gunungan oke oke pemandangannya bagus luar biasa oke ikuti terus perjalanan saya oke terima kasih udah nonton youtube channel saya dari awal sampai akhir jangan lupa ikuti youtube video-video saya lainnya jangan lupa like, subscribe, share, and comment ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax